Aspat, Aspat, Aspan Wartona atau Aston di dalam pemilihan Bupati yang akan datang. Kemudian teman-teman di pasar mendukung, saya sepakat untuk mengenangkan pasangan Aston. Selamat pagi buat seluruh masyarakat Kabupaten Tebo, Masyarakat Provinsi Jambi, informasi yang bisa kami sampaikan buat kawan-kawan semuanya pada pagi hari ini, hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024, kembali saya memberikan informasi. Calon Wakil Bupati Tebo 2024-2029, Wartono Triankusumo SEMH, hari ini turun ke bawah, bertemu dengan kawan dan masyarakat, berlokasi di Pasar Sarina, Rimbu Pujang, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Informasi yang bisa kami sampaikan, buat kawan-kawan semuanya, perlu kita ketahui bersama, bahwa Bapak Wartono Triankusumo SEMH, yang merupakan hari ini masih duduk di Komisi 3, DPRD Provinsi Jambi, sudah positif untuk maju berpasarangan dengan Haji Aspan ST untuk Tebo Mantap 2024-2029, dengan jargon yakni Aston Aspan Wartono, yang akan mengikuti kontestasi pilkada tahun 2024, yang akan digelar pada November mendatang. Informasi yang bisa kami sampaikan, buat kawan-kawan semuanya, bahwa jika ditanya terkait calon siapa yang paling siap hari ini, adalah pasangan Aspan Tono, yang hari ini sudah mengantongi 16 kursi, dari jumlah 35 kursi, yang ada di DPRD Kabupaten Tebo, sehingga untuk Wartono ataupun Bapak Aspan Tono sendiri, itu sudah dipastikan tidak ada gendala terkait partai politik, dan siap berlayar untuk menuju Bupati dan Wakil Bupati Tebo 2024-2029. Dan pada pagi hari ini, saya langsung meluncur ke pasar Sarinah Ribobujang, untuk melihat langsung kegiatan daripada calon Wakil Bupati Tebo 2024-2029, Bapak Wartono Tlian Kusumo, yang hadir pada hari ini, yakni juga diikuti oleh Ananda, atau anak beliau yang bernama Mas Dimas, yang hari ini juga terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Tebo. Kemudian tokoh masyarakat, tokoh politik, tokoh agama yang ada di pasar Sarinah Ribobujang, dan semuanya duduk santai, ngopi bareng, sarapan bareng, untuk tentunya mohon doa restu dan dukungannya, untuk bisa maju lancar dalam Pilkada Serentak 2024 pada November mendatang. Itu saja yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan informasi dibermanfakti semuanya, mari kita ikuti wawancara berikut dengan calon Wakil Bupati Tebo, 2024-2029, Bapak Wartono Tlian Kusumo, SEMH. Itu saja, selamat pagi, susah selalu negeri, salam. Izin Pak-Bapak Buk, bahwa Alhamdulillah pada pagi hari ini, saya bisa ketemu, ini adalah Bapak Wartono Tlian Kusumo, calon Wakil Bupati Tebo, 2024-2029. Ini pagi-pagi sudah sampai ke sini, dalam rangka apa nih Pak? Silahkan Pak. Oh ya, baik Mas Yamani. Pagi ini, kami semangat kumul-kumul di warung kubi Simpang 3 Pernil. Ini kita ngopi-ngopi, sarapan pagi di sini, kebetulan belum ada kegiatan, kegiatan siang. Nah, kita ngobrol-ngobrol dengan kawan, kita sedikit bercerita tentang sebuah ke depan seperti apa. Ya, kita cerita strategi dan sebagainya lah. Karena kami pasangan Aston, Aspan Warton ini sudah cukup rauh untuk maju sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati. Karena itu sebenarnya yang lebih dari perjuangan, BKP, PAN, dan Nasional. Jadi empat partai ini jumlahnya 16 kursi. Ini sudah sangat cukup untuk berlayar, menuju pencalonan bupati-wakil bupati keperluan bupati yang akan datang. Karena itu hari ini memang nanti barangkali bukannya di sini, kita nanti akan ngobrol-ngobrol di tempat-tempat yang lain, kita berharap kepada warga pasar untuk bisa bersama-sama gabung dengan pasangan Aspan Warton atau Aston di dalam pemilihan bupati yang akan datang. Kemudian teman-teman di pasar mendukung dan sepakat untuk mengulangkan pasangan Aspan Warton. 20.06.2024. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.